Nasib naas dialami seorang gadis berusia 16 tahun, warga desa Pelawan Jaya, Kabupaten Sarulangun. Ia diperkosa ayah tirinya selama 7 tahun, sejak duduk di bangku kelas 3 sekolah dasar. Pelaku ditangkap setelah dilaporkan oleh paman dan ibu korban. Kepolisian pengeras Sarulangun berhasil mengungkap kasus pencabulan anak di bawah umur yang dilakukan oleh ayah tiri. Korban perempuan berinisial WA, masih berusia 16 tahun, warga desa Pelawan Jaya, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarulangun. Korban dicabuli oleh ayah tirinya bernama Yanto, 35 tahun, sejak kelas 3 sekolah dasar pada tahun 2013 atau sejak 7 tahun lalu. Yanto akhirnya dilaporkan ke polisi oleh paman korban atas keterangan istri korban. Tim BPA, Satreskrim, Polres Sarulangun langsung bergerak dan melakukan penangkapan pelaku yang tengah berada di rumahnya. Pelaku sempat melakukan perlawanan, namun Yanto akhirnya mengakui perbuatan bejatnya selama 7 tahun. Yanto mengaku telah melakukan pencabulan anak tirinya sejak tahun 2013 lalu. Setiap kali melakukan tindak pencabulan, pelaku mengancam korban dengan tindakan pemukulan jika korban melapor kepada orang lain. Aksi pencabulan dilakukan di kamar korban ketika istri korban tertidur. Selain didasari nafsu bejatnya, aksi pencabulan pelaku didasari sakit hati terhadap istrinya. Sebab sang istri selalu memberitahukan ke keluarga besar pelaku bahwa status istrinya merupakan janda anak satu. Kapolres Sarulangun AKBPD di Hrianto mengatakan pelaku melakukan perbuatan ini sejak tahun 2013 hingga saat ini tanpa sepengetahuan istri pelaku. Untuk barang bukti yang diamankan berupa pakaian korban. Atas perbuatannya pelaku dikenakan undang-undang tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman penjara 15 tahun dan nendah 5 miliar rupiah. Ayah siri, ayah siri korban bisa 35 tahun, tempat tinggal sama ya di Lusun Sukajaya. Jadi satu rumah tentara korban dan pelaku. Nah, waktu dan TKP tidak ingat ya sekitar tahun 2013 di rumah sesuai dengan alam tadi, desa Lusun Sukajaya, desa pelawan-pesa pelawan. Kecamatan pelawan. Jadi kronologis kejadian pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 sekitar pukul 1, istri pelapor memberitahukan pada pelapor bahwa disini yang melaporkan adalah paman korban ya, yaitu korban yang lakonakan dari pelapor bahwa si IBA ini, anak gadis ini telah dijauhi dan disetubuhi oleh orang tuanya sendiri ya, ayah kirinya, atas nama Yanto, sejak kelas 3 SD berarti dari tahun berapa? 2013 sampai kemarin ya, terakhir tahun 2020 ini, bulan Mei 2020, di TKP sama ya tadi ya, sudah dengan alam anak. Sejak tahun 2013 melakukan pencanggulan dan bahkan persetubuhan terhadap si korban yang merupakan anak dirinya sendiri. Dan ini dilakukan tanpa sepengetahuan dari istri, istri pelaku. Atas perbuatannya maka pelaku dikenakan pasal 81 ayat 1 dan ayat 3 junto pasal 76D dan atau pasal 82 ayat 1, ayat 2 junto pasal 76E undang-undang nomor 35 tahun. Selamat Riyadijek TV melaporkan.